Oke Halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri topgeners di sini saya mau bahas tentang 5 saham topgeners teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar Oke jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham PCAR kemudian saham INDX Thais kemudian saham kajen dan terakhir saham kios Oke sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu video ini bukan ajakan jual atau beli ini hanya sering-sering saja dari saya keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan bapak ibu masing-masing Oke tanpa bahasa-bahasa langsung kita mulai yang pertama dari saham PCAR untuk saham PCAR bapak ibu bisa lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar dari ep kemudian pembelinya itu ada pdjc sisanya dibawahnya rita-ritel biasa saja untuk hari ini broker summary-nya tidak menarik kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya money flow-nya retail terus masuk ke bapak ibu tapi ini sepertinya tidak kompetibel Coba kita lihat dari sini kenapa harganya naik tapi money flow-nya out di sini Bapak ibu bisa lihat tidak tidak ada metode yang kompetibel ya Bapak ibu jadi jangan gunakan metode money flow ini jadi Bapak ibu fokus terhadap kode broker dan juga bit over mungkin seperti itu masih cukup oke sepertinya karena peningkatan yang luar biasa jadi untuk scalping Oke tapi untuk jangka menengah dan jangka pendek saya tidak sarankan karena saham ini eh tidak jelas ya Bapak ibu tiba-tiba dalam tiga hari terakhir volumenya meningkat pesat sepertinya ini terjadi karena spekulasi dari trader saja seperti itu saya tidak menjalankan untuk jangka pendek dan jangka menengah tapi kalau untuk scalping tentu saya sarankan karena ini sangat volatil untuk area support resistennya Bapak ibu bisa lihat di sini ini bisa menjadi area area support yang sangat kuat area 161 160 sampai dengan area 165 ini bisa menjadi area support yang sangat kuat kalau misalnya besok turun ke sana ada potensi di sini ada gejolak jadi Bapak ibu mungkin bisa seperti ini saja trading plannya seperti ini dapat 3,6 banding satu masih cukup oke Bapak ibu jadi pecar masih oke untuk scalping sisanya tidak oke untuk jangka pendek dan jangan menengah tidak oke oke seperti itu lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham INDX untuk hari ini ada akumulasi yang cukup masif ya Bapak ibu dari YP ini dari dulu dari YP akumulasi yang sangat masif 2,1 miliar dibanding retail-retail yang lain jadi ini sepertinya adalah big player yang serius mengangkat di indx kemudian yang Bapak ibu bisa lihat di sini selernya kompak retail jualan ya Bapak ibu ini broker-broker retail jualan artinya pertanda yang sangat baik money flow dari bandar sudah masuk sangat besar kemudian kalau kita Bapak ibu bisa lihat di sini INDX ini Bapak ibu bisa lihat retail jualan besar ya Bapak ibu di sini non retail masuk ada money flow yang cukup luar biasa besar pertanda saham ini akan ada potensi lanjut naik ke atas seperti itu kemudian kalau dengan teknikal Bapak ibu bisa lihat di sini adalah area support yang maksud saya area resisten yang sangat kuat dan berhasil ditembus hari ini dengan volume yang sangat luar biasa besar ditambah dengan akumulasi bandar berarti eh di break dengan dengan percaya diri dan ada potensi lanjut naik ke atas mungkin semoga ada koreksi koreksi dulu ke bawah atau mungkin bisa langsung lanjut naik ke atas karena hari ini sudah arah dan sudah dikunci dengan sangat tebal jadi ada potensi lanjut naik ke atas jauh lebih tinggi lagi di sini Bapak ibu bisa lihat ada resisten yang cukup oke di sini di harga area 330 sampai dengan area 336 bisa menjadi resisten terdekat tapi sepertinya besok akan ditembus dengan mudah karena akan Gepup kemudian resisten selanjutnya yang sangat kuat adalah di area sini 392 sampai dengan area 384 ini bisa menjadi area resisten yang sangat kuat untuk INDX ada potensi menyentuh sana 384an tapi harus berhasil bertahan di atas 330 terlebih dahulu mungkin ada potensi besok seperti ini kemudian turun atau ada dua skenario bisa langsung ke sini atau bisa turun terlebih dahulu ke area support yang sangat kuatnya lanjut lagi naik ke atas seperti itu jadi untuk saran saya besok mau scalping harus diperhatikan dengan bit overnya karena Gepup ini akan sulit dilihat supportnya seperti itu jadi untuk scalping dan jangka pendek masih menarik untuk jangka menengah menariknya ada di area 300an ini di area bawah di area support yang sangat kuatnya seperti itu untuk untuk INDX masih sangat menarik untuk dipantau lanjut ke saham selanjutnya itu saham Thais untuk saham Thais masih ada akumulasi yang super besar dari bapak ibu dari TF CP nilainya luar biasa besar saat masing-masing di atas 1 miliar bahkan TF bisa 6,7 miliar dan sisanya ini pembelinya di bawah-bawah adalah retail-ritel yang nilainya sangat kecil di bawah 100 juta bahkan ini penjualnya adalah retail-ritel seperti biasa dan bapak ibu bisa lihat broker yang beli cuma ada 9 yang seller ada 39 artinya ini ada akumulasi yang luar biasa besar dari bandar mengambil beli barang dari para retail seperti itu masih sangat menarik kemudian di sini Bapak ibu bisa lihat money flow-nya dari sebelum-sebelumnya tiba-tiba money flow luar biasa tinggi ya tapi Bapak ibu salah di sini tidak ada metode yang kompetibel berarti money flow ini garis money flow ini seperti tidak kompetibel tidak bisa kita jadikan patokan yang kita bisa jadikan patokan adalah tentu saja broker broker summary-nya dan broker summary-nya masih sangat menarik ya Bapak ibu coba kita lihat bandar movement-nya masih terus masuk bandarnya bandar movement menurut stockbit dari tanggal 25 Agustus masih sangat menarik untuk dipantau tapi harga sudah terlalu tinggi ini sudah all-time high-nya sejak IPO eh area selanjutnya dimana menurut saya disini Bapak ibu kita ambil dari last low ke last high yaitu dari low low-nya di harga 167 sampai dengan delasai nya di 6 Desember 2021 didapatkan bahwa resistensi selanjutnya ada di 127,2 persen di 460-an di sini adalah resisten kuatnya kemudian resisten selanjutnya Bapak ibu bisa lihat di 161,8 persen Fibonacci nya di 540-an atau 545 di sini ini adalah resisten kuatnya seperti itu untuk Thais untuk supportnya Bapak ibu bisa lihat ini sebelumnya Bapak ibu bisa pantau di sini ada pola triangle dan sudah hampir berhasil dicapai ya tapi karena sudah arah jadi hampir mentok dan kemungkinan besar besok akan dicapai kita lihat dari car satu jam kalau bapak ibu masih mau beli Thais saya sarankan jangan beli sekarang karena harga sudah terlalu tinggi eh salah ini hapus dulu ini hapus 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 support terdekatnya tentu masih sangat jauh ya Bapak ibu di harga sini ini ada support terdekatnya tapi karena terlalu jauh Coba kita lihat di chart 5 menit ada potensi besok Gap up jadi kalau mau kejar silahkan tapi harus pantau bit overnya tapi untuk Bapak ibu yang tidak bisa memantau bit over dan monitor saya sarankan untuk tidak main-main di saham Thais dulu deh karena sahamnya sudah terlalu naik tinggi dan ada potensi saat besok Gap up dan sudah mungkin menyentuh dekat-dekat arah ada potensi langsung diguyur bandar karena AVG bandar hari ini tuh ada di harga 417 ini harga sangat jauh dari harga harga sekarang dan mungkin harga besok jadi potensi eh ada guguran bandar jadi bapak ibu harus lebih hati-hati melihat bit overnya untuk support terdekat sepertinya ada di sini ya area 406 sampai dengan area 398 bisa menjadi support terdekatnya kalau misalnya besok naik ke atas kemudian turun di sini mungkin ada akan ada gejolak di harga 400-an dan di sini bapak ibu bisa spekulasi untuk scalping atau jangan pendek mungkin naik lagi dan kelanjutannya saya tidak tahu ada potensi lanjut naik atas lagi atau ada potensi turun lagi ke bawah ke harga 370 jadi bapak ibu harus pantau di area resisten terlebih dahulu di 460-an kalau misal berhasil break boleh hold dulu untuk melihat arah kedepannya tapi saya sarankan jual dulu karena ada potensi lebih kuat untuk turun kembali ada profit taking dari bandar ya seri untuk Thais masih sangat menarik untuk dipantau tapi harganya sudah terlalu tinggi lanjut ke saham selanjutnya itu saham kajian Hai usam kajian hari ini masih ada distribusi yang luar biasa besar ya dari SS seperti biasa dari kemarin kemarin SS terus jualan besar berita-ritel ini bapak ibu bisa lihat tarik garisnya oke di sini juga masih total udah 2 miliar hari ini baru keluar sekitar 1,4 sudah keluar 1,4 dari total 2 miliar dalam satu minggu kebelakang jadi masih sangat berbahaya untuk masuk ke jen karena bapak ibu bisa lihat pergerakannya sudah sangat tinggi bapak ibu ini ada unusual activity activity sepertinya ini adalah seperti biasa kerjaan dari trader spekulant dan bandar yang spekulant juga untuk menaikkan harga saham ini Hai kemudian bapak ibu bisa lihat sini maniflownya hai 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 simpap ibu bisa lihat retail keluar dan ini di sini bapak ibu bisa lihat maniflownya malah terus out ya bapak ibu ini sepertinya tidak compatible sebenarnya tapi tidak ada tulisannya jadi saya tidak sarankan bapak ibu beli saham ke jen karena sangat berbahaya tapi kalau bapak ibu punya resiko profil resiko yang agresif dan scalping mungkin masih oke nih saham gajian untuk dipantau dan resistennya itu ada di harga sekarang sepertinya bapak ibu ini adalah harga high nya dan sekarang sedang ada di resistennya kalau misalnya besok langsung turun dan ada potensi koreksi bisa ke support dulu di harga 230-an seperti itu untuk kejen saya tidak sarankan ya bapak ibu karena pergerakannya cukup berbahaya ini hapus dulu seperti itu untuk kejen saya sarankan hanya untuk shopping untuk jangka pendek dan jangka menengah saya tidak sarankan karena masih sangat berbahaya seperti itu untuk kejen lanjut terakhir ke saham kios kios pernah saya sarankan ya bapak ibu dan ternyata berhasil naik dan Bapak ibu yang mungkin beli di area support ini dan eh dapat atau mungkin Bapak ibu yang beli pertama disini beli kecil dulu disini kemudian beli duanya disini tapi tidak dapat coba jadi tidak apa-apa dapat rezekinya hanya di uang kecil sini aja mungkin titik sendal epic one dan sekarang sudah ada di resistennya dan ini sudah menyentuh area resisten kemudian turun kembali disini turun kembali ke area ada resisten ke supportnya di area sini bapak ibu jadi menurut saya masih sangat menarik ini habis udah nih hapus resisten yang Hai yang yang bener ada di sini jadi udah disentuh ada potensi besok koreksi tapi bapak ibu bisa lihat hari ini ada akumulasi dari PD BK ULS dan penjualnya ini ada retail-retail Bapak ibu bisa lihat ini menurut saya ini masih ada potensi ya ini pedenya sepertinya ini bukan pd-retail ini adalah pd-bandar eh masih ada potensi lanjut ke atas ya bapak ibu kemudian money flownya dari sebelum-sebelumnya kita lihat Oke masih lanjut masuk ya bapak ibu ini money flow dari market makernya masih terus masuk ada potensi lanjut naik ke atas ini retail jualan foreign masuk masih sangat menarik untuk dipantau bapak ibu dan ada potensi target target ini tercapai target yang pernah saya buat di harga 660-an kalau misalnya besok berhasil back out kuat dari harga 590 Bapak ibu bisa buy on breakout tapi trading plannya harus sangat ketat karena buy on breakout ada potensi yang langsung false dan turun jauh ke bawah jadi seperti ini saja trading plan untuk jangka pendeknya dan trading plan B obnya dapat 2,5-1 masih cukup oke bapak ibu kemudian kalau misalnya besok tidak berhasil breakout ternyata malah koreksi bapak ibu bisa spekulasi dulu yang pertama di sini bapak ibu di harga 540-an sampai dengan harga 530 ini bisa spekulasi kemudian kalau turun lagi ini apa sebenarnya kalau turun lagi bisa buy di sini ini adalah baik terakhirnya menurut saya di area 510 sampai dengan harga 495 itu adalah support terakhirnya kalau bawah situ ada potensi langsung turun lagi ke bawah bisa ke 470 sampai dengan harga 420-an seperti itu kiosk masih sangat menarik mungkin bapak ibu yang mau beli lagi di area bawah bisa beli pertama di sini beli kedua sini ini bisa dapat AVG di sini ya berarti trading lainnya kita update mungkin AVG bisa ada di sini dan targetnya ke sini bisa dapat 30% kembali kalau misalnya besok-besok turun tapi saya lebih yakin sepertinya support kuatnya ada di sini 530 sampai dengan 545 seperti itu untuk kiosk masih sangat menarik untuk jangka menengah dan jangka pendek untuk jangka untuk scalping juga masih sangat menarik tapi belinya di support-support aja ya Bu eh oke seperti itu sudah lima saham saya analisa yaitu PCAR INDX kemudian Thais kemudian kejen dan terakhir saham kiosk Oke sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk bapak ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya mungkin ada saham menarik untuk bapak ibu yang terlewat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya bapak ibu selamat malam selamat menikmati